Ya, bagi saya, saya perlu ketemu dengan banyak harapan. Halo teman-teman semua Sobat Kampus Ministri, berjumpa lagi di dalam podcast kita, Simple Abundance yang ke-6. Di dalam podcast kali ini, kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Cahyo, salah satu dosen psikologi Sanata Dharma. Monggo Bapak Cahyo bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman yang lain. Oke, ya, selamat sore, nama saya Cahyo Utianto. Saya mengajar di Fakultas Psikologi. Dan ini sekarang saya bertemu dengan teman-teman di ICM. Selamat sore, siang, dan malam untuk semua. Oh iya, sore, siang, dan malam. Kan, oh iya, di Youtube. Ya, selamat sore, siang, dan malam untuk kita semua. Nah, Pak, ini Bapak ngajar di psikologi itu udah dari tahun berapa, Pak? Ya, saya mengajar di psikologi sejak tahun 2000. Jadi sudah 22 tahun. Sudah 22 tahun? Saya mengajar di Fakultas Psikologi. Itu berarti udah ada, apa nanya, dinamika yang ada di kampusan apa ya? Kayak misalnya mahasiswanya ada yang baik, ada yang resek gitu, gue, di Fakultas Psikologi, selama 22 tahun. Iya sih, sebetulnya menurut saya sih semua baik gitu ya. Nah, mungkin setting-setting yang pada situasi di Fakultas Psikologi itu lalu jadi nampak. Ya, ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Ya, tapi bagi saya nggak penting sekarang. Menyenangkan apa tidak itu tidak menjadi hal yang saya nggak penting dalam hidup saya. Iya. Berarti sekarang udah hubungan masalah enak nggak enak gitu, berarti itu lagi, Pak? Iya. Nah, terus kan berarti Bapak sekarang sudah berkeluarga? Iya, saya sudah berkeluarga. Saya sudah dua kali berkeluarga. Pertama, tahun 2001 saya ya menikah gitu kan. Lalu kita mulai diberi kepercayaan tiga putra. Masa saya dua putri, satu putra. Sampai tahun 2008. Saya harus melewat, apa, merelakan istri saya karena depan hidupan. Lalu tahun 2000. Empat tahun kemudian saya ya mencoba untuk membangun keluarga kembali dengan sahabat istri saya juga. Lalu saya dikaruniai tiga putra sampai sekarang. Iya. Iya. Nah, itu kalau soal berkeluarga itu. Berarti Bapak menikah di Jogja? Iya, di Jogja. Berarti Bapak asli Jogja? Iya. Bapak asli Jogja, terus almarhum istri Bapak asli Jogja juga? Asli paraan, temanku. Oh, temanku tapi tinggal di Jogja? Iya. Itu karena teman kuliah kan, saya kuliah di Jogja. Kondi yang istri saya namanya Francisca Indi Lasari itu juga teman satu kelas. Setelah lulus dari kita, ya itu menikah tahun 2001 itu. Oh, berarti Bapak menikah itu pas lagi statusnya dosen di Sanata Dharma Pak ya? Iya. Iya. Terus yang? Teman-teman di sini saya pikir ya sudah kenal lah gitu kan. Kalau saya kenal gitu kan, tapi mungkin ya tidak semua kenal saya, kan beda gitu kan. Kalau saya tahu gitu kan aja. Terus itu cara Bapak menghadapi situasi seperti itu bagaimana Pak? Mungkin bisa dibagikan? Situasi yang? Yang, mohon maaf, yang kehilangan istri itu Pak. Iya. Mungkin begini nih, pertama kali saya akan istama-tama ya, saya akan menggunakan kesempatan ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih ke semua teman-teman, Andai Tuhan, keluarga juga yang telah mendukung dan ikut menemani kami itu kan. Kalau saya harus mengatakan sesuatu itu, boleh jadi berbeda dengan banyak orang. Kalau saya harus mengatakan sesuatu itu, boleh jadi berbeda dengan banyak orang. Yang mengalami hal yang sama, bisa saja berbeda caranya, yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah, saya sebenarnya tidak pernah merencanakan ya gimana caranya, saya termasuk bukan orang yang ini ya, saya mengalir saja. Lalu ya, khususnya kehilangan ini, saya tidak tahu ya, kenapa saya diberi perjalanan yang, ya apa, dengan kehilangan itu, akhir-akhir ini. Ya, teman dan istri teman, saudara, bapak, ibu, lalu ya, terakhir adalah kedua putra dan putri saya ya, yang ya penuh keseketikaan. Kalau tadi ditanya cara mengatasinya, ya mungkin, tahu ya, ini yang susah saya ceritakan, tetapi, kira-kira adalah, ya hadapi, gitu kan. Mungkin saya juga sedang melakukan strategi ini, tapi saya menjalani itu adalah sesuatu yang, yang saya lakukan, gitu. Karena, karena, menjalani itu jauh lebih penting daripada berharap, ya berharap pada yang, pada orang lain, pada situasi-situasi tertentu, saya juga pernah sih mengalami itu, tapi pastilah kecewa, gitu kan. Nah, maksud saya, mengalami itu, ya berharap mengalami itu, ya, kita ini, kalau saya, itu berusaha untuk move in, gitu kan. Jadi, tidak move on, move on itu berarti kan, kita akan berharap pada orang, pada situasi, saya enggak. Dan saya, saat ini, saya tidak begitu percaya dengan harapan, ya, saya enggak penting lagi, lah, harapan, lagi, lah. Tetapi, mungkin, ya, supaya tidak menjadi salah kami, ya, biar saya jelaskan. Menurut saya, artinya kan, harapan, lu kan, seperti tulang di depan anjing, gitu. Terus, kadang kita tidak, kadang itu fantasi, gitu. Tapi, yang saya maksud adalah bahwa, ya, optimis itu jauh lebih penting daripada berharap, gitu. Tapi, boleh, ini berharap juga enggak salah, gitu. Sepin yang lebih tinggi. Tapi, kalau saya sama sekali, sudah tidak berharap. Dan itu, membuat saya, mengurangi kemungkinan-kemungkinan untuk luka. Jumlah, kalau misalnya Mas Sandi, ya, Pak. Iya. Punya harapan dengan seseorang. Punya harapan? Kalau sekarang, kalau seorang sih, lebih ke arah, mati tulus aja, Pak, saya, Pak. Nah, itu. Karena pernah ada harapan, tapi hasilnya, ya, menyakitkan, seperti itu. Ya, sebenarnya, rasa sakit itu enggak apa-apa sih. Cuma, kan, apa ya, ya, bagi saya, saya pernah ketemu dengan banyak harapan. Dari orang, dari situasi. Tapi, pada intinya, itu hanya, membuka kancing-kancing cendela luka saja. ada sih yang terjadi, tapi, kalau menurut saya sih, yang penting itu adalah, apa ya, optimis, gitu. Optimis ini, seperti, kalau berharap ini, kan ada, ada unsur halunya itu. Iya, ada unsur ilusinya, dunia ilusinya. Ya, tapi, kalau optimis itu adalah, menurut saya, sensitivitas untuk melihat, cahaya dalam kegelangan. tapi, cahaya itu ada, gitu. Walaupun di, tempat yang gelap, cahaya walaupun setitik, tapi itu kelihatan, Pak. Nah, itulah menentu optimis. Optimis. Jadi, optimis ini persoalan, dalam diri sendiri, tidak mengantungkan, pada orang lain. Tentu saja, orang lain itu ada fungsinya, ya. Maksud saya, tapi, pada banyak krisis, itu, tidak banyak orang itu, yang benar-benar, mau berpikir untuk orang lain. Menurut saya, gitu kan. Bisa saja, ketika kita sedih, gitu kan, misalnya, ada krisi wadukah, apa yang dilakukan? Misalnya, mengirimkan di, baru ikut bilas sungkala ini, Atau kenapa, tau, gitu kan. Ya kan, sebenarnya, kalau sudah meninggal, tidak boleh ditanyakan kenapa. Karena kan, kalau menurut saya, itu menyakitkan, gitu kan. Nah, tapi, nggak apa-apa, orang itu bebas, karena mungkin, kalau belum mengalami, susah, gitu. Dijelaskan betapa, itu sebetulnya, tidak layak, gitu kan. Atau, misalnya, ada, ini ya, orang meninggal, lalu, dia merasa temannya, yang lu diumumkan, di media sosial ini, selamat jalan ini, Itu sebetulnya, untuk siapa? Iya. Untuk yang menulis, apakah, ya, sebenarnya, anu sih, itu juga, menurut saya, orang yang butuh pengakuan, dan sebagainya, itu juga, nggak apa-apa. Tapi, menurut saya, kebanyakan orang lain, itu jendalanya, bisa melawan, gitu. Iya. Dan itu, nggak bisa disalahkan, loh. Karena kan, orang itu, manusia itu punya, apa ya, semacam, apa ya, given ability, gitu kan, untuk menggunakan situasi, dan orang lain, untuk, mencapai, apa ya, sesuatu, untuk mendukk raka, keatwanya, gitu kan. Ya, kalau menurut saya, loh, tapi, saya bukan nanti orang lain, tapi, soal krisis, itu, mulailah percaya pada diri sendiri, menurut saya. dan, kembalilah ke dalam diri, yang sebenarnya, penuh misteri. Tetapi, ketika kita menyerahkan, pada situasi, pada orang lain, nah, pasti, kecewa, deh. Sekalipun, yang namanya, saudara, itu, paling menitikan air mata, dan sebagainya, itu sehari-dua hari. Tapi, yang kita hadapi, adalah sebetulnya, hari demi hari, sampai hari ini, untuk membangun, yang namanya, optimisme. Untuk tidak, memutuskan, berhenti dari kehidupan ini. Untuk, setia menjalani, menjalani misi lah, bahasa, religiusnya itu, panggilan hidup, gitu kan. Karena, ya, memang kita tidak berhati, sebetulnya, untuk memperhatikan. Ya, karena kita pasti, kalau saya, si pribadi, tidak ilmiah sih. Kalau saya sih, kenapa saya lahir di, Jogja, bukan layar di Afrika, pasti ada misi semesta, gitu kan. Itu. Ya, itu. Kembalilah ke, kalau saya akan kembali, ke diri sendiri, tanpa, memusul orang lain. Maksud itu, kita ini, berharap pada orang lain, pasti suatu saat akan, kecewa, dan, kalau tidak hati-hati, kita menjadi membenci. Nah, itu sih. Jadi, ya, move in. Mungkin Tuhan itu, ya, salah satunya ada dalam diri kita. Dan memang, ya, kalau saya sih percaya itu. Tuhan hadir di setiap diri kita, nah, kan, benar sih, kata Bapak, apa namanya, terlalu berharap, itu kadang, kayak, hidup di dunia evolusi, maka itu kita perlu optimis, perlu melakukan suatu tinggi, tindakan. Bukan hanya, kalau, bahasa, sehari-hari yang, biasa, aku dapat, itu, NATO, no action, talk only. Kan, harapannya biasanya cuma, bicara aja kan, bicara, kayak dunia evolusi, aku berharap, ini, ini, ini. Alahkan, yang dibutuhkan adalah, tindakan regressnya itu, progressnya, bukan regress, mengundur, progress itu. Jadi, kita tuh hidup harus, progress gitu Pak ya. Ya, tapi, kalau semudah, sadi mungkin harapan itu penting. karena harapan itu kan membuat hidup itu kelihatan indah. Iya. Tapi, itu akan melupakan, itu cuma hidup sebenarnya kalau terlalu kita di situ. Jadi, ya, kalau saya itu, jadi, ya, dengan orang lain, dengan dunia, pasti kita harus baik gitu. Dan, bagaimana supaya kita menjadi baik dalam setiap crisis, ya, ya, itu kita hanya bisa mengandalkan, go to, and move to end gitu kan. itu sih menurut saya. Karena, kalau tadi yang, Pak Caheo bilang tentang harapan, saya juga ada, sedikit harapan, tapi, semuanya itu ya, eh, udahlah daripada, berharap terhadap orang lain, lebih baik, diri sendiri, untuk terus bergerak maju. Contohnya itu, pas itu, saya tiga SMP juga Pak, saya berharap tuh, apa-nanya, ayah saya sembuh, terus bisa, apa-nanya, bisa, bersama-sama lagi. Eh, ternyata, sembuh ya, saya, harapan saya, sama sembuh, penyataan, itu beda. Semuh penyataannya ya, benar-benar, tanda kutip, sembuh, meninggal, itu. Itu kalau, aku yang aku rasakan, yang tentang harapan itu loh. Maka itu, benar juga, kata Pak Caheo, itu yang, kita hidup, bisa lah, diharapan sedikit, apalagi, kayak di umur saya, gitu, masih muda, tapi jangan, terlalu hidup dalam harapan. Harus ada, hidup di dunia, optimis itu. Iya. Ya, itu sih, kadang-kadang, ya, kita ini yang membuat, hidup ini, gak apa-apa, iya, menurut saya. Ya, karena harapan-harapan itu sih, menurut saya. Iya. Jadi, kita selalu diajarkan, kalau, hal yang menyenangkan, itu adalah, hal yang membahagiakan. Padahal, ya tidak, gitu kan. dan, apa ya, ya, ini, saya ini, mohon maaf, gitu kan, saya bukannya, ini ya, ini sharing pribadi saya, dan tadi saya sudah mengatakan, bahwa ini mungkin, tidak selalu cocok, hanya saja, saya itu pernah, berharap ke orang itu. Ya, karena saya dulu, ya, kalau, saya punya, saya mengharapkan, orang itu melakukan, seperti apa yang pernah saya lakukan, gitu loh. Ya, saya akan bertambah.